Intro Sahabat keceh, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Malaysia, Datuk Sri Amda Faisal Azumu, turun tangan atas kisruh yang terjadi antara Lizijia dan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Menpora berencana akan mempertemukan antara Lizijia dan Bang, dalam rangka mencari solusi terbaik untuk memutuskan nasib tunggal putra terbaik Malaysia tersebut. Hal itu dikarenakan Bang menjatuhkan hukuman larangan bertanding 2 tahun di seluruh turnamen BWF kepada Lizijia menyusul keputusan mundur dari tim nasional Malaysia dan memilih menjadi pemain independen. Berdasarkan keputusan Bang, hukuman yang dijatuhkan kepada Lizijia berlaku hingga 18 Januari 2024. Jika kepentingan nasional diprioritaskan, tentu ada solusinya. Menurut saya, masalah antara Bang dan Lizijia bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan para pendukung bulu tangkis. Ucap Ahmad, seperti dilansir halyut.com dari Berita Harian. Menurut Ahmad, Bang dan Lizijia harus segera menemukan solusi agar permasalahan ini tidak terus berlarut. Bang dan Lizijia harus berusaha keras mencari solusi untuk masalah ini. Saya akan bertemu kedua belah pihak dalam waktu dekat. Sementara Lizijia telah menyerahkan surat pengunduran diri dari pelat nas kepada Bang dan resmi keluar pada 19 Januari 2022. Lizijia memilih untuk mengambil jalur independen atau profesional usai memutuskan mundur dari pelat nas. Usut punya usut, ternyata konflik antara Lizijia dan Bang berawal dari tuntutan Lizijia kepada pihak Federasi Bulu Tangkis Malaysia itu. Disebutkan oleh Wakil Presiden 2 Bang, Datuk Seri Jahaberdin Maud Yunus. Dari tiga tuntutan itu diantaranya adalah tim pelatih dan layanan pendukungnya sendiri, kemudian memilih turnamen yang ingin dia ikuti dan mendapatkan sponsornya sendiri. Menurutnya tuntutan dari Lizijia disebut tidak realistis, sehingga Lizijia memutuskan untuk keluar dari tim nasional Malaysia. Sejak dia menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 11 Januari, banyak upaya bersama dilakukan oleh kami melalui beberapa diskusi informal dengan Lizijia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun itu tidak berhasil, ucap Datuk Seri. Bang memiliki peraturan ketat terkait pengunduran diri atlet dari tim nasional Malaysia. Dikutip dari The Star, terdapat klausul yang membuat BAM berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada atlet yang mengundurkan diri secara cacat dari tim nasional. Seperti sanksi berat pencekalan pemain untuk bertanding dalam turnamen BWF dalam kurun waktu tertentu. Selain alasan tadi, Lizijia sendiri memutuskan mundur, karena merasa tertekan acap kali dibanding-bandingkan dengan Lizhongwe. Alasan mengejutkan itu diungkapkan Lizijia saat berbincang empat mata dengan Lizhongwe beberapa waktu lalu. Ya, Lizijia mengatakan kepada saya bahwa dia merasa tertekan ketika orang-orang membandingkannya dengan saya. Tentu saja, Lizijia bukan saya, tapi saya mengatakan bahwa tekanan adalah sesuatu yang selalu baik. Jika Anda mau jadi yang terbaik di dunia, selalu akan ada tekanan. Kata Lizhongwe dilansir dari New Street Times.